Halo semua, saya akhir-akhir ini banyak menjumpai elektronik yang desainnya minimalis entah itu rice cooker, entah itu lampu, kipas angin, dan lain sebagainya saya sendiri sebenarnya bukan orang yang menyukai desain minimalis, saya lebih ke desain klasik tetapi begitu saya mendengar kabar bahwa Sanis menjual kipas angin dengan desain minimalis saya cukup teragum-agum kenapa? alasan pertama adalah desain dan tampaknya seperti yang kalian bisa lihat, kipas angin ini terbuat dari full plastik ke solid di dinamo saya terbiasa melihat kipas-kipas dari Sanis yang terbuat dengan kualitas dan desain yang cukup murah saya yakin juga pembuatan kipas angin ini membutuhkan biaya yang cukup murah karena bodinya semua plastik namun desain yang mereka keluarkan adalah desain yang cukup menarik desain yang simple, desain yang tidak terkesan murah malah kalau saya bilang desain ini terkesan upper class karena ada campuran plastik glossy di jaring pelindung sini dan baling-balingnya juga ada campuran plastik doff di bagian kaki dan tiang dari kipas angin ini alasan kedua adalah harganya kipas angin ini waktu saya beli harganya adalah Rp150.000 sekitar segitu ini adalah harga yang cukup murah untuk standing fan terutama dengan desain yang cukup bagus seperti ini cukup minimalis dan cukup menyatu dengan aksen ruangan yang minimalis dan modern alasan ketiga dan yang paling penting adalah dinamonya seperti yang kalian lihat ini jaring pelindung depannya sedang saya lepas dan kalau kalian familiar dengan dinamonya seperti ini dan baling-baling seperti ini kalian mungkin tidak salah kalian pasti tahu dengan kipas angin gantung mini yang biasa ditemui di angkringan atau di toko-toko pinggir jalan nah dinamonya kipas angin ini persis dengan dinamonya kipas angin gantung mini baling-balingnya pun juga dipasang dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat ini baling-balingnya per pieces jadi kalau mau dilepas harus melepas satu-satu namun kelemahan terbesar dari dinamonya seperti ini adalah kecepatannya hanya bisa satu saja jadi standing fan ini hanya memiliki satu kecepatan sebuah hal yang aneh di dunia standing fan namun menurut saya cukup bisa ditoleransi namun jika kalian lihat di saklar kipas angin ini yang diletakkan di belakang dinamonya ada dua posisi, ada posisi satu dan ada posisi dua posisi dua ini bukan kecepatan tinggi namun osilasi jadi kipas angin ini meskipun menggunakan dinamonya kipas angin gantung mini tetap memiliki osilasi jadi kipas angin ini bisa bergeleng kiri dan kanan seperti kipas angin pada umumnya untuk cara membersihkan kipas angin ini cukup mudah jaring pelindung depan dari kipas angin ini hanya dipasang menggunakan empat sekrup satu disini, dua disini, tiga, dan empat cara melepasnya harus diakses dari jaring belakang dan membutuhkan obeng cukup mudah menurut saya dan karena konstruksi kipas angin ini mengutular jadi baling-balingnya bisa dilepas satu-satu cara membersihkan kipas angin ini cukup mudah kalau saya bilang sekarang mari kita demonstrasikan kipas angin ini ini posisi satu kipas angin ini sedikit berdengung namun tidak terlalu mengganggu kalau saya bilang angin yang dihasilkan juga cukup ceras, cukup memuaskan untuk kipas angin seperti ini dan seperti kipas angin berdiri pada umumnya kepala dari kipas angin ini bisa diposisikan naik dan turun seperti ini posisi naiknya juga cukup tinggi jadi bisa digunakan untuk sirkulasi udara di ruangan tiang dari kipas angin ini tersedia dua buah dan bisa dilepas pasang jadi kipas angin ini bisa digunakan untuk kipas angin meja kipas angin setengah berdiri dan kipas angin full berdiri seperti ini bisa kalian lihat di video saya yang satunya tentang kipas angin ini seperti yang saya bilang kipas angin ini hanya memiliki satu kecepatan jadi di posisi dua kipas angin ini tidak bertambah kencang namun oscilasinya nyala jadi kipas angin ini geleng-geleng kipas angin Kalau kalian perhatikan Lekukan dari baling-baling ini cukup bagus Jadi selain suara dengungan dari dinamo Angin yang dihasilkan dari kipas ini sangat kencang Namun suaranya tidak terlalu berisik Kipas angin ini menurut saya sangat cocok untuk kamar tidur Untuk ruang tamu Dan untuk ruang-ruang private lainnya Mungkin untuk di ruang publik seperti cafe Atau restoran kecil Mungkin masih bisa dipakai Namun ada kemungkinan anginnya kurang kuat Namun secara desain sangat bagus Saya kembalikan ke posisi 1 Satu hal yang mungkin perlu diperhatikan Saat dipasang angin ini dinyalakan atau dimatikan Ada suara sedikit getaran Contohnya seperti ini Itu hal yang normal untuk kipas angin seperti ini Jadi jangan dikhawatirkan Sekarang mari kita matikan Kipas angin sanis ini cukup menarik Memang kecepatannya hanya ada satu Namun dengan harga Rp 150.000 saja Anda sudah bisa membawa pulang Kipas angin yang desainnya minimalis dan cukup mewah Dan dengan kualitas yang tidak sembarangan Dan karena dinamo yang digunakan di kipas angin ini Sama dengan dinamo yang digunakan di kipas angin gantung mini Konsumsi listrik dari kipas angin ini sangat sedikit Hanya 12 watt saja Nah, jika Anda memiliki rumah yang desainnya minimalis Dan Anda juga ingin kipas angin Anda untuk menyatu dengan desain rumah Namun budget Anda terbatas Kipas angin sanis ini bisa untuk menjadi pilihan Anda Sekian dan sampai jumpa di review saya yang berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton